oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel linbo praunaga oke sudah lama kita tidak upload video ya ini sekarang saya mau melihat-lihat kembali pengerjaan dalam pangsang kapal update-update pengerjaan dalam pangsang kapal kita ya saya kira apa saja yang ada di dalam itu yang sementara dalam proses pengerjaan itu ada speedboard dengan panjang 6 meter lebar 2,30 meter itu dari kendari juga pesanan dari kendari kemudian ada juga satu speedboard ready panjang 7 meter nanti kita lihat sebentar ya di dalam dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kita jangan lupa di like di komen di subscribe dan di share channel kita ya biar ditahu hal layak umum atau ditahu sama teman-teman yang lain bahwa di pantai Lakebak atau bau-bau Sulawesi Tenggara disini ada galangan kapal fiber spesial membuat kapal-kapal yang berbahan dasar fiber ataupun perut-perut lain yang berbahan dasar fiber Oke kita lihat ke dalam Oke di depan kita ini ada satu unit kapal dengan Oke satu unit kapal ini kapal transportasi dan batau gas siumpu pengerjaannya sudah selesai pemasangan dengan kaca ya teman-teman bisa lihat pingkai juga sudah terpasang Oke ini namanya ya nama kapalnya Ringgano Oke progresnya sudah sejauh ini ya sudah ada dudukan maksud saya sudah ada tempat duduk untuk kemudian sini ya Oke bagian atasnya seperti ini Oke atas ini bagasi Oke Oke kemarin ini pemasangan anti-slip ya sudah selesai ini bagian dalamnya Oke teman-teman bisa lihat ya Oke dan disini ada speedboat ready dengan panjang 7 meter lebar 2 meter ini speedboat ready ya ready dalam galangan kapal siapa cepat dia dapat yang berminat silahkan hubungi kita untuk mengerikan ini nomor handphone yang ada di deskripsi atas nama Bapak Ladai dan Bapak Sipu oke untuk harga ini dia 50 jutaan ke atas kalau tidak salah ini ya kurang lebih 50 jutaan ke atas ya oke ini ready silahkan siapa yang berminat ya dan ini juga speedboat untuk persiapan mancing progresnya sudah sejauh ini ini sudah selesai ya sudah sekitar 90% oke ini dengan spesifikasi panjang 6 meter lebar 1.70 ini di harga 24 juta oke yang berminat silahkan oke dan ini ada satu unit lagi speedboat pesanan dari kendari dengan panjang 6 meter lebar 2.30 meter ini sesuai pesanan ya seperti ini ini rencana pengerjaan 1 bulan lebih untuk harga dia ini untuk harga dia ini kisaran 45 jutaan karena dia tidak ada kamar atau tidak ada airnya dia rata di atas kurang lebih seperti itu cuma depan kaca tapi nanti dilihat hasilnya seperti apa oke lagi progres ini senyum-senyum tipis lagi asik ini cukup lebar mantap senyum dulu asik dan ini satu lagi satu unit speedboat dia dengan panjang 7 meter lebar 1 meter 7 saya lupa tadi untuk harga juga aduh saya lupa tadi oke ini speedboat ready di galangan kapal kita ya ini lagi progres pemasangan list atas dengan mas eddy ah mantap mas eddy ya kita lihat tadi ini kita readykan nanti beberapa unit speedboat di galangan kapal termasuk juga nanti kita akan readykan untuk sampan atau perahu sana sudah selesai pencetakan ini pencetakan sudah selesai ini apa namanya sampannya perahu ini nanti kita buat ready di bangsal kapal kita ini kisaran harga 2 juta sampai 3 jutaan oke siapa yang berminat silahkan ini juga sementara proses pencetakan kita readykan di galangan kapal kita oh iya satu lagi speedboat yang tadi ini rencananya dibuat semirip dengan speedboat pesanan dari Morowali dengan punya Pak Imran oke cuma dia ini lebih panjang nanti kita lihat ya seperti apa hasilnya oke ini lagi pencetakan deck untuk speedboat panjang 7 meter speedboat ready ini lagi pembuatan deck lagi pencetakannya lagi pengecoran dengan bangono disitu mana salam dua jari asik salam dua jari mas bro dan lawan iya 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 ada X7 X7 oke ini ya deck depan ini lagi pencetakan penasaran nanti hasilnya seperti apa ya nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa oke teman-teman jadi ini ya video tipis-tipis video singkat ibaratnya istilahnya video tipis-tipis ini update-update pengerjaan dalam bangsal kapal ya ini rencana nanti pakai mesin yang 40 pk dua biji disini dua buah ya kita lihat nanti ah mantap oke teman-teman jadi demikian dulu ya video singkat kita kali ini berhubung banyak pengerjaan dalam bangsal kapal jadi kita lanjut lagi nanti di video berikutnya oke jadi sampai disini dulu video kita kita akhiri mudah-mudahan teman-teman semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam dijaga kesehatannya biar pengerjaan-pengerjaan dalam bangsal kapal ini bisa terselesaikan dengan baik oke saya akhiri sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh